Intro Berikutnya kita kerjakan soal urayan Ya, nomor 1 Dengan menggunakan tanda sama dengan Lebih dari atau kurang dari Bandingkan pecahan-pecahan berikut Kalau penyebutnya sudah sama Ya, dan bilangan ini positif Ya, dan bilangan ini positif Pasti yang angkanya lebih besar ya Lebih besar Atau pembilangnya lebih besar itu lebih besar Syaratnya penyebutnya harus sama Jadi tandanya adalah Seperti ini cara bacanya 3 per 100 lebih kecil dari 5 per 100 Seperti itu ya Nah, kalau ini Ini Penyebutnya perlu kita samakan dulu Ya, ini masih 10 Ini 100 Nah, yang ini kita jadikan 100 Dengan cara dikalikan 10 Yang ini juga dikalikan 10 Nanti akan menjadi 1 per 10 maksud saya 10 per 100 Ya, titik-titik-titik 1 per 100 Maka tanda yang benar adalah yang seperti ini Ya, jadi 10 per 100 Lebih besar dari 1 per 100 Kemudian kita scroll ke bawah Ini ada 2 per 5 Dengan 1 per 4 Ini kita samakan penyebutnya juga Ya, ini Kalau disamakan penyebutnya Kita jadikan 20 Nah, ini untuk menjadi 20 dikali 4 Ini juga dikali 4 Ini menjadi 20 Ini dikali 5 Ini juga dikali 5 Nah, ini akan menjadi 8 per 20 Titik-titik-titik 5 per 20 Nah, ini 8 per 20 Ini pasti lebih besar dari 5 per 20 Ya, asal penyebutnya juga sama Pembilangnya mana yang lebih besar Itu yang lebih besar Ya Nah, ini bacanya 8 per 20 Lebih besar dari 5 per 20 Nah, kita bisa melakukannya lebih cepat Dengan cara seperti ini Ini 2 per 5 Ini 1 per 4 Ini langsung dikalikan ke sini 8 Ini langsung dikalikan ke sini Ini adalah 5 kali 1 5 Oh, berarti tandanya 8 Lebih besar dari 5 Ya Nanti tandanya adalah Seperti ini Tuh Itu Lebih cepat Kalau kita sedang Terutama mengerjakan soal opsional Ya Waktu ulangan Atau waktu unas gitu Nah, ini 99 per 100 100 per 101 Nah, kalau seperti ini Kita alternatifnya pakai kalkulator Atau pakai pola Ya Jadi Kita lihat polanya Ini 99 per 100 Itu Ini paling besar mana 101 ya Ini coba Ini 1 per 2 Dengan 2 Per 3 Ini besar mana Kita kalikan ke sini Ini dapat 3 Kita kalikan ke sini Dapat 4 Oh, ternyata ini Lebih besar Ya Kita lihat pola yang lain Nanti kita simpulkan Ya Ini Misalnya 2 Per 3 Ini 3 Per 4 Kan seperti ini Polanya ya Ini Tambah 1 Jadi ini Ini tambah 1 Jadi ini Kan gitu ya Ini tambah 1 Jadi 3 Ini 3 Dipindah ke sini Tambah 1 Jadi 4 Ini kalau kita kalikan Ke sini Ini dapat 8 Kita kalikan ke sini Dapat 9 Berarti 9 lebih besar dari 8 Satu lagi Biar lebih mantep Ya Ini 3 per 4 Ini 4 per 5 5 kali 3 15 Ya 15 4 kali 4 16 Wah Kita sudah mendapatkan polanya Berarti 16 Lebih besar dari 13 Jadi mantep ya Ini nanti jawabannya Pasti 100 per 101 Ini lebih besar Daripada 99 per 100 Karena Ini kalikan ini Dan ini kalikan ini Nanti Lebih besar Ini kalikan ini Seperti itu ya Ini bisa kalikan secara langsung Ya Kita bisa mengetuk pola Atau secara langsung Kalian kalikan gitu ya Ini kalau kalikan ke sini Dengan ini kalikan ke sini Ya Kalian coba sendiri Pasti Ini nanti lebih besar Langkahnya daripada ini Nah Ini juga Sebenarnya Ya Ini Dengan cara perkalian Seperti itu Ya Kita bisa menggunakan pola Kalau ini Sengaja Sekarang Saya kalikan langsung aja Ya Ini ke sini Dapat 5.001 Ini kalau saya kalikan ke sini Dapat 5.000 Wah Ternyata 5.001 Ini lebih besar dari 5.000 Tandanya adalah Seperti ini Ya Kita bisa dengan pola Atau mengalihkan secara langsung Seperti ini Mana yang kalian suka Seperti itu ya Ini Sudah habis ya Baik ini Pembahasan untuk Soal B Urayan nomor Satu Satu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax